selamat menikmati 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 dalam hadis selamat menikmati kalau ini menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau BNG lupa oh warak itu paling terkenalnya ini tukaran iya kalau kalah siap-siap saat warak itu pokoknya gudu menang iya pak zaman BNG luar biasa aku ngeri banget kalau dengar itu kalah kenah itu hancur pokoknya ada aja kalau sekarang warak tawaran waduh aku cerak pondok ke biaya ketularan berarti ada pengaruh beda dengan dulu coba lihat nabrak uang nabrak uang gantul misalnya pak saking pun di warak rampung rampung kalau orang warak urusannya betul orang warak orang warak serampung sekarang alhamdulillah lingkungannya pun baik orang macam-macam tak? kalau voli kalah ya wes kalah kalau menang ya wes tapi kadang ya rusuh juga kalau nonton voli sepuluh 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 ada yang ganggu cari gara-gara walaupun masih ada namun minimal yang kenakalan-kenakalan itu semakin berkurang nah itu pengaruh dari lingkungan yang baik maka kita bisa istiqomah juga pengaruh saking lingkungan makanya Nabi SAW itu katakan al-mar'u ala dini khalilihi fal yandur ahadukum mayu khalil seseorang akan mencocok kebiasaan teman karibnya jadi kalau kancangnya ini nanti mirip oh ini racin sholat ah biasanya ini gak mungkin ini racin ini malas jarang itu paling yang ada ini yang nanti rusak ini juga ikut rusak contoh mabuk rata-rata orang mabuk itu karena kancangnya loh ya itu biasanya karena teman oh saya ini orang mabuk wah kancangnya meneh kumpul pas kumpul ngapain us mabuk cuman baru mudik saya ini di Jakarta kumpul lagi terpengaruh gak? terpengaruh makanya Nabi SAW kata kan tadi kalau maru ala dini khalilih ya ini agama seseorang itu lihat dari kancangnya sopok fal yandur ahadukum mayu khalil maka pilih-pilih kalau mau punya teman ya sama dengan ibu-ibu juga sama itu ibu-ibu nanti cerewetnya itu gimana ya tergantung kancangnya sopok kalau kancangnya ya cerewet ngomong terus orang mandek coba lihat ngomong terus orang mandek coba lihat ngomong terus ngomong terus itu tadi wah kancangnya itu sepok kalau kancangnya itu biasanya rasani wong ya sama segrup itu bahkan mungkin grup RT12, RT13 pisah wah pokoknya aku grup DW grupnya untuk rasani wong grup WA itu itu bisa punya grup-grup sendiri itu karena pengaruh teman maka teman itu sangat-sangat pengaruh kata orang Arab lagi asah ibu sahibun yang namanya teman itu sifatnya bisa menarik narik narik kita kebaik narik kita keburuk gitu nah untuk kita terus bisa istiqomah nah ini ada teman juga punya manfaat bisa nasihati kita yang keliru opo nanti dinasihati yang salah opo nanti dinasihati mau kalau kurang semangat ada yang ngajak untuk kebaikan karena ada teman makanya pernah Abu Darda dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi ketika itu Abu Darda terlalu semangat ibadah saking semangat ibadah istrinya gak pernah diurus istrinya itu bajunya orang terawat ya bajunya orang terawat loh itu terus setiap malam itu pingin sholat malam terus setiap hari pingin puasa terus maka suatu malam Abu Darda itu ingin sholat malam baru tidur sebenar ingin sholat semalam suntuk maka Salman nasihati ini masih jam berapa ini belum masuk subuh kamu tidur aja biar Abu Darda itu tidak terlalu sering ibadah yang terlalu berat lalu Abu Darda juga puasa wah rajin puasanya puasa sunnah kebetulan ketika itu Abu Darda melayani Salman untuk makan ternyata Abu Darda itu puasa coba jenengan kalau lihat ada yang puasa tuh terus layani jenengan makan terus jenengan mau makan gimana aja pak gua lanjut wah maaf gua puasa tuan rumahnya yang puasa wawak kepenak makanya Salman bilang saya mau makan ini kalau jenengan juga ikut makan berarti ya baiknya ya jenengan batal maka Salman gak mau makan akhirnya Abu Darda batal puasa ikut barengan dengan Salman untuk makan nah kemudian Salman itu nasihati kepada Abu Darda inna li rabbika alaika haqqan wa li nafsika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan fa akti kulla di haqqin haqqahu sesungguhnya bagi Rabbmu itu ada hak bagi dirimu juga ada hak bagi dirimu juga ada hak dan bagi keluarga mu juga ada hak maka penuhilah masing-masing hak tersebut jadi ibadah itu beri waktu sendiri ada bagiannya jeng kemudian untuk kita kita juga butuh istirahat gak terus ibadah untuk keluarga juga bagi waktu paham bukan ini Pak jadi ibadah istirahat untuk keluarga itu harusnya ada waktunya contoh yang keliru gimana kerjaannya ngurus bisnis apa proyeknya terus keluarganya orang tau diurus ibadahnya malah salah atau kerjaannya apa yang masjid terus kok Pak Ustadz dia di masjid terus Masya Allah tiap hari burung-burung botong Pak Ustadz terus kepengi keluarganya buah buah jenegi pokoknya golek utangan sana sini sepenting suaminya itu sholat terus dan masjid salah karena apa prioritasnya hanya ibadah ibadah keluarga gak terurus bisa jadi juga orang ibadah terus atau kerja terus untuk istirahatnya kurang bisa gak? bisa lagi buka bar subuh ini tokonya buka bar subuh sampai jam sengok jaga terus pokoknya aku harap kerja istirahatnya buatan botong ya itu juga salah ibadahnya kurang istirahatnya kurang salah harusnya gimana? bagi waktu berarti ada waktu untuk ibadah ada waktu untuk kerja keluarga tok ada waktu juga untuk istirahat yang salah terus juga istirahat terus bar subuh orang di orang bar subuh subuh orang tangi lanjut terus terus tanginya jam rolas orang proyek wiss nganggur awan guru madang wiss rampung mau jalan jalan gojonya orang diurus orang kerja wiss ibadah juga malas ya salah harus dibagi tiga ini nah pelajarannya dari sini adalah kalau kita berteman dengan orang baik ada yang nasihati makanya salman bilang pada abu darda mbok abu darda mbok bagi waktunya baik-baik kalau teman dengan orang baik itu ada yang nasihati kalau temannya teman jelek nah sulit ada yang nasihati seperti itu nah pelajaran pentingnya tadi orang jamaat jangan lupa bagi waktu waktunya sholat ya sholat kalau di bulan ramadhan puasa ya puasa bukan malah sarapan esok jam 6 iya iya dia kan kayak gitu iya 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 ini harus diubah ada waktu untuk ibadah ibadah ada waktu untuk puasa puasa jamnya sholat ya kita sholat waktu ini istirahat ya monggo istirahat wah pak ustad ini aku bisa ya lu bersubu kihara turut ya monggo waktunya tilem ya monggo jeneng kan mau tidur ya wah pak ustad aku turut tekan juru rapapa poh oh rapapa juru sholat meneh wah tadi malam pak ustad saya itikaf wah kesel banget terus enggak misal lanjut lagi lu ngantuk aku monggo namun waktunya ibadah datang jeneng kan harus ibadah istirahatnya cukup ibadahnya juga cukup jangan lupa juga untuk nafkah keluarga kerja pak orang nganggur paham bukan bapak? paham ini ada bapak-bapak yang bergantung kalau bu Juni loh yang buruk siapa? bu Juni banyak terus bapak ini tarik wah siapa ini duit? bu Juni bu Juni buru ini ke pasar ya istrinya buru ini ke pasar terus wah bapak ini wajar 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 nyetel tv ngopi ngerokok wis turun menes kalau ada kerjanya alhamdulillah ya harus tanggung jawab karena laki-laki itu punya kewajiban nafkah untuk keluarga ya suami itu punya kewajiban apa? nafkah cari nafkah cari nafkah cari nafkah yang halal cukup jadi mudah-mudahan kita bisa bagi waktu ibadah kita lancar ya kerja kita juga diberkai rezekinya dan waktu-waktu kita juga penuh berkah amin baik cukup teman-teman pertanyaan teman-teman 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 baik nanti kita ketemu lagi mudah-mudahan Pak Romato ngaji meneh jangan lupa zakat fitrah segera dibayar njih terus nanti sholat id kita siap-siap mudah-mudahan hari Senin nanti terlapangan DS demikian kita cukupkan kita tutup dengan doa kabaratul majlis semunggu subhanakallahumma bihamdika syadu'allah ila ila anta stafiru kawatubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ikum warahmatullahi wabarakatuh assessoran biaya thank you kenapa